Intro Tepat pada Sabtu 24 Agustus 2024, SCTV berulang tahun ke-34. Salah satu stasiun televisi tertua di Indonesia ini kembali menggelar program Baby Born, yaitu program kejutan bagi ibu yang melahirkan tepat pada tanggal 24 Agustus. Kali ini kejutan SCTV menyambangi wilayah paling timur Indonesia, yaitu kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan yang beruntung kali ini adalah pasangan berbahagia Niki Veronika Putri dan Taufiku Rahman. Niki melahirkan bayi perempuan sekitar pukul 1 di hari di Rumah Sakit Katolik di Anharapan, Waena. Bayi perempuan ini diberi nama Elnauran Hafiza Gania Rahman. Sang ibu, Niki sangat terharu, bercampur bahagia, melihat anak pertamanya lahir ke dunia dalam keadaan sehat dan normal. Namun, sang ayah tidak bisa melihat anak pertama karena masih berada di Kabupaten Nabiri. Tentunya tidak nyangka ya bisa melihat anak-anaknya senang adik. Semoga sukses selalu SCTV, jaya terus. Terima kasih banyak juga. Senang sekali sih, mas. Kebetulan, saya lahir dengan selamat. Kebarengan dengan ulang tahun SCTV. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk SCTV. Dalam program kejutan Baby Born ini, SCTV memberikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih SCTV. Selamat datang tahun yang ke-34. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, stasiun televisi SCTV juga memberikan kado ulang tahun bagi pasangan Sunaryo dan Bibia Naware. Pasangan ini kembali mendapatkan rutin yang anak ke-4 yang lahir saat SCTV, merayakan ulang tahun ke-34. Sejak pukul 10 malam, Bibiana bersama suaminya bergegas datang ke rumah sakit umum Merauke karena Bibiana sudah merasakan sakit pada bagian perutnya. Dan tepat pada pukul 00.13 waktu Indonesia bagian timur, Bibiana melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,8 kg dalam kondisi sehat dan normal. Kegembiraan pasangan Sunaryo dan Bibiana Naware ini semakin lengkap ketika tim Baby Born SCTV datang dan memberikan sejumlah paket perlengkapan bayi dan uang biaya persalinan sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih SCTV selamat ulang tahun ke-34. Atas kegembiraan ini pasangan Sunaryo dan Bibiana Naware memberikan nama anak keempat mereka dengan nama Muhammad Surya Mas Gawe. Isa Maulana dan Muhammad Rituan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Terima kasih telah menonton!